Sebanyak 25 murid dari 4 sekolah mengikuti workshop evaluasi dan penguatan klub sein tingkat SLTP sederajat. Sekolah yang mengikuti workshop ini yaitu SMPN 1 Tanjung, SMPN 2 Murung Pudak, SMPN 3 Kelua, serta SMPN 3 Paringin. Workshop ini merupakan workshop yang digelar Yayasan Adaro Bangun Negeri untuk melatih para murid yang terpilih untuk menghasilkan karya ilmiah baik di sekolah maupun di ajang kompetisi. Sebelum memulai percobaan sains, para murid diajak untuk berdiskusi dengan teman serta guru dalam satu sekolah untuk mencari 100 pertanyaan dalam satu kelompok. Tidak ada batasan dalam pertanyaan, siswa dibebaskan apa saja yang dapat menjadi bahan pertanyaannya. Abdullah Muzim Marpaung selaku konsultan klub sains mengatakan bahwa kegiatan mengajak anak murid serta para guru untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya sangat penting karena pertanyaan merupakan ibu kandung inovasi. Oke, workshop kita hari ini itu kita mulai dengan mengajak anak-anak dan para gurunya untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mengapa ini penting? Pertama, pertanyaan itu adalah ibu kandungnya inovasi. Jadi kita tidak akan bisa berinovasi sebelum kita bisa mengajukan pertanyaan yang baik dan mengundang untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, kemampuan bertanya ini nampaknya tidak dibangun di sekolah karena di sekolah itu biasanya anak-anak menjawab. Sementara kita tahu bahwa tadi pertanyaan adalah ibu kandung dari inovasi oleh karena itu sepatutnya dari kecil anak-anak itu sudah kita latih untuk mengajukan pertanyaan yang mudah-mudahan makin lama akan makin bagus pertanyaannya yang mengarah mereka kepada penemuan-penemuan di masa yang akan datang. Nanti sesudah ini mereka akan kita perkenalkan dengan berbagai teknik untuk mengembangkan ide-ide baru sehingga pertanyaan mereka yang tadi sudah mereka buat itu bisa lebih dipertajam sehingga bisa menjadi bahan penelitian yang nanti akan mereka kerjakan bersama para guru atau dibimbing para guru yang pada akhirnya kita harapkan bisa menghasilkan karya ilmiah untuk mereka tampilkan baik itu di sekolah maupun di ajang kompetisi. CSR Program Manager YABN Gufron Solihin juga menambahkan kegiatan ini untuk melatih para murid untuk terbiasa berpikir dengan logika dan sistematis dalam bidang sains. Kegiatan ini adalah untuk melatih anak-anak kita supaya terbiasa dengan berpikir logik, berpikir sistematis di dalam bidang sains. Mereka tentu kita seleksi dari sekolah-sekolah, kemarin kita mulai dengan gurunya dulu, jadi ada guru pendamping sehingga nanti kegiatan ini ada berkelanjutan. Jadi di sekolah nanti guru dan siswa bisa berenergi, di sana mereka juga membuat ada klub sains, jadi kegiatan ini akan berkelanjutan. Acara ini sebenarnya acara kan sudah lama kita rintis, harapannya tentu kita ingin masa depan anak-anak ini makin cerah, tidak takut lagi dengan sains, karena biasanya sains kita tidak takutin, jadi mereka mulai bisa melakukan penelitian berbasis masalah-masalah lokal dari mulai level SD, SMP, SMA. Diharapkan nanti sekian tahun ke depan ini akan muncul banyak saintis-saintis muda yang lahir dari Kabupaten Tabalong, Balangan dan juga Kabupaten Tabalongan di sekitarnya. Setelah selesai berdiskusi, para murid diajak untuk mengetahui apa saja yang dapat diinovasikan dalam sebuah benda, salah satunya dompet. Selain berdiskusi, para murid juga diajak untuk bereksperimen. Para murid dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama diajak untuk membuat pemanen pasir besi, dan kelompok kedua diajak untuk membuat alarm keamanan. Dari Tanjung, Pemkap Tabalong melaporkan.